Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat olahan kentang Ya, hari ini saya akan membuat kroket kentang Cara bikinnya sangat simpel, hasilnya sangat enak Step pertama disini saya sudah siapkan Ada 2 butir kentang seberat 500 gram Jadi sekarang kentangnya kita kupas dulu Lalu cuci bersih Kalau kentang sudah dikupas dan cuci bersih Sekarang kita potong-potong Langsung aja kentangnya kita kukus atau direbus sampai empuk Disini saya akan merebusnya Dan ini airnya sudah mendidih Jadi langsung aja kentangnya kita masukkan Kentangnya kita rebus sampai empuk Oke Kalau kentangnya sudah matang ya Ini sudah empuk banget Sekarang langsung aja kita angkat Kita tuang ke mangkuk ya Lalu kita haluskan Untuk cara menghaluskannya bebas Bisa pakai sendok garpu Pakai ulekan atau pakai alat yang lain Yang penting halus Oke, kalau kentangnya sudah halus ya Ini sudah Oke Jadi sekarang saya mau menambahkan Bumbu kaldu Ya, secukupnya Atau 1 sendok teh Untuk merek dan rasanya bebas Saya menambahkan 1 sendok teh muncung Disini saya tidak menambahkan garam ya Kalau kawan-kawan mau menambahkan Boleh ditambahkan secukupnya Saya akan menambahkan 1 sendok teh Bumbu Apa ini Bawang putih bubuk Dan ini ada setengah sendok teh merica Satu batang irisan daun bawang Yang dicincang ya Iris-iris agak halus Dan ini saya tambahkan ada sosis Ini sebanyak 2 batang ukuran sedang Sekarang kita aduk semua bahan Oke, ini sudah tercampur ya Disini saya akan menambahkan Ada 1 saset Ini saya akan memakai kornet Ya Kornet bib Yang ukuran 50 gram Atau 1 yang sasetan ya Ini opsional Kornet bisa diganti dengan Daging ayam Atau daging sapi cincang juga oke ya Jadi saya akan masukkan 1 bungkus Lalu kita aduk merata Ini kornetnya itu udah agak asin ya Jadi saya makannya Saya tidak menambahkan garam Ini sudah tercampur Saya akan menambahkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu aduk kembali sampai merata Kalau kentangnya sudah tercampur merata Dan udah kalis ya Sekarang kita siapkan bahan berikutnya Sekarang kita siapkan 1 butir telur Ya Sebenarnya ini Nanti kalau kurang bisa ditambah telurnya Ini 1 butir Lalu tambahkan 5 sendok makan air Penambahan air ini biar banyak ya Biar tidak terlalu boros Karena telurnya berperkat aja Jadi kita kocok telurnya Oke udah cukup Lalu siapkan juga Ini ada 2 sendok makan Tepung terigu Tepung terigunya kita tuang ke dalam wadah ya Dan ini ada tepung panir Saya siapkan secukupnya tepung panir Atau tepung roti Oke ini semua bahan udah ready ya Ini aduan kentang Tepung Telur dan tepung panir Langsung aja ya Disini saya akan menggunakan tangan langsung Pastinya tangannya udah bersih Udah jenis Dan udah aman Ya Kita ambil 1 sendok Adonan kentang Nggak mesti Pokoknya dikira-kira aja ya Disesuaikan dengan selera Lalu kita Bikin bulat memanjang Ya ini kita buat memanjang Bikin seperti ini Nah ya Adonannya jadi bikin bulat memanjang Seperti ini Kalau udah seperti ini Kita masukkan ke dalam Tepung terigu Ya Kita basahi dengan tepung terigu Seperti ini Kalau udah masuk tepung terigu Kita masukkan ke dalam Telur Kalau udah dibalur tepung terigu Kita masukkan ke dalam telur Kita balur dengan telur Kita angkat Lalu masukkan ke dalam Tepung roti Kentangnya kita balur dengan tepung roti Ya Nah Seperti ini Pelan-pelan ya Ini soalnya Lembek Hasil seperti ini Ini kita pisahkan dibagi Oke ini udah selesai ya Penepung panirannya Jadi sekarang Langsung aja kita goreng Siapkan minyak panas Di sini saya sudah panaskan Minyak di atas Teflon Ataupun wajan Jadi Kalau minyak sudah panas Langsung kita goreng Dengan api sedang Disini saya enggak akan goreng semua ya Saya goreng Sebagian aja Atau setengahnya Kita balik pelan Jadi kita gorengnya Jangan terlalu lama ya Kalau luarnya sudah garing Langsung aja kita angkat Karena kalau kelamaan Ini bisa pecah-pecah Langsung kita angkat Ini sudah garing luarnya Oke Ini kita tiriskan dulu ya Oke ini dia Kroket kentangnya Sudah saya goreng Tapi tidak semua ya Saya hanya goreng Sebagian aja Jadi sebagian lagi Saya taruh di Tupperware Jadi Besok lusa Masih bisa digoreng Kurang lebih tahan Sampai 2-3 hari ke depan Pokoknya Di sini harumannya Sangat harum ya Harum dari Si kroket kentang ini Jadi jangan tunggu lama-lama Langsung aja kita icip Seperti apa rasanya Sambil satu Mari makan Hmm Hmm Wow Rasanya enak banget Dalamnya melting Super lembut Meleleh Luarnya garing Arumannya sangat harum Harum dari kentang Kornet Dan daun bawang Perpaduannya sangat pas Hmm Rasanya luar biasa Ini sangat enak banget ya Ini bisa jadi teman ngeteh Ngopi Bahkan jadi teman makan nasi Ini sangat rekomendasi Cara bikin sangat gampang Rasanya sangat Enak Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Kroket kentangnya Sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lain yang lebih Mereka lagi Oke Thank you Bye bye dan Ciao Bye 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 Terima kasih.